Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Dr. Gigi Wawan Sumantri setelah sekian lama saya bikinkan short video atau video pendek di Youtube dan hari ini karena saya tertarik dengan pertanyaan ini yang harus saya jawab lewat video panjang ini pertanyaan dari TheKarisma954 semoga yang menanyakan bisa menyimak dengan baik saya coba jelaskan pelan-pelan dengan menggunakan bahasa saya yang mudah dimengerti oke pertanyaannya seperti ini dok saya kemarin ada anaknya oke yang biasa terjadi ya pada anak-anak terus gigi seri atas yang baru tumbuh ya berarti gigi seri atas itu yang baru tumbuh ya bisa jadi yang ini karena disini ibu karisma itu tidak menjelaskan umur anaknya nah ada kemungkinan gigi permanen muda ya di usia 7, 8, 9, 10 nah biasa sering terjadi untuk gigi depan atas atau gigi depan yang bawah ya bisa terjadi yang atas itu masuk ke dalam dan yang bawah biasanya lepas nah bisa jadi kebalikan yang bawah itu masuk ke dalam yang atas itu lepas karena hebat sekali terjadi pada anak-anak biasanya mungkin karena main dengan teman-temannya atau main sepedaan gitu ya ketika ada kejadian seperti itu ya mau gimana lagi yang tidak diharapkan terjadi gigi atasnya masuk ke dalam dan gigi bawahnya hilang oke terus saya bacakan lagi pertanyaannya benar gigi bawah dekat taring berarti gigi bawah dekat taring ya kalau taring tuh ini ya berarti disini ya gigi depan berarti antara gigi depan dan gigi geraham kecil pertama tapi kalau misalnya gigi geraham kecil pertama itu kejadiannya lebih kurang terjadinya atau tidak sering ya yang sering adalah gigi depan atau gigi seri kecil nah ini yang bawah karena akarnya satu kalau gigi geraham geraham kecil itu akarnya dua itu ada kemungkinan masih kuat kalau untuk lepas jarang terjadi nah pertanyaannya itu kalau misalkan sudah copot seperti itu itu gimana oke karena lepasannya itu tidak ketemu ya di saat terjadinya akhirnya giginya lepas dan tidak ketemu gitu giginya nah akhirnya kan giginya kan ompong ya karena karena ini saya yang saya baca disini adalah gigi permanen ya mungkin seperti itu mungkin ibu karisma yang menonton video jawaban ini bisa menuliskan komentar berikutnya di kolom komentar ya supaya nyambung nih oke kalau misalkan ada yang sama seperti ini mohon simak nah sebelum saya melanjutkan lebih lama kita saksikan dulu dari yang mau lewat berikut ini oke setelah itu kita lihat ada bagian gigi depan atas yang masuk ke dalam ya gigi depan atas masuk ke dalam itu namanya intrusi nah kalau gigi bawahnya yang ibu karisma jelaskan itu lepas lepasannya tidak ketemu berarti itu avulsi intrusi dan avulsi itu istilah dari kedokteran gigi nah saya jelaskan nih kalau misalkan yang intrusi intrusi itu adalah salah satu akibat dari trauma trauma berupa berpindahnya gigi masuk ke dalam gusi ya masuk ke dalam gusi biasanya disebabkan karena ya biasa anak-anak penanganannya yang akan dilakukan kalau misalkan gigi itu gigi susu ya berarti mau gak mau dicabut dan tapi kalau misalkan itu sudah gigi permanen patokannya di umur 7, 8, 9, 10 sampai ke atas itu udah permanen karena notabeneya gigi permanen atau gigi permanen muda yang depan atas itu tumbuh di usia 7 tahun jadi kalau misalkan lebih dari itu usia anak ibu berarti itu sudah gigi permanen nah disini dijelaskan gigi permanen atasnya itu masuk ke dalam nah oke terus disini dijelaskan kalau misalkan gigi yang intrusi atau masuk ke dalam itu sering dicumpain karena kasus gigi intrusi salah satunya diakibatkan memang karena trauma yang berupa perpindahan gigi ke dalam soket soket itu dari tempatnya gigi tersebut ya soket alveolaris alveolaris itu berarti tulang rahang oke tulang rahang bagian atas terus intrusi gigi permanen anak dengan pertumbuhan akar gigi yang sempurna perlu segera ditangani untuk menghindari kerusakan permanen pada gigi tersebut pada jaringan gigi juga jaringan gigi pendukung yaitu tulangnya jadi kalau misalkan terdesak terus ke dalam maka di bagian tulang rahang bagian atas itu akan membahayakan daerah sinus nah baiknya kalau misalkan sudah seperti ini memang segera harus ke dokter gigi kenapa karena di dokter gigi akan dilakukan treatment khusus yang segera untuk kasus-kasus traumatik seperti ini harus segera dilakukan ya terus reposisi reposisi itu mengembalikan ya mengembalikan dari posisi giginya itu misalkan kalau kurang dari 1x24 jam ya nah kejadian ini mungkin kurang dari 30 menit itu datang ke dokter gigi itu giginya bisa digeser atau direposisi diluruskan lagi dengan setelahnya setelah dilakukan reposisi atau pergerakan sesuai dengan gigi yang sebelahnya setara lagi atau sejajar lagi lalu di fiksasi fiksasi itu jadi supaya tidak gerak lagi ya pada gigi-gigi yang sudah dilakukan tindakan tersebut reposisi tersebut nah kejadiannya itu harus diperiksa seluruhnya antara langit-langit tulang atau bagian tulang rahang dekat sinus nah itu harus segera ke dokter gigi dokter gigi nanti akan merabah akan memeriksa atau jika dibutuhkan untuk ronsen mungkin penanganan awalnya kita lihat dokter gigi lihat itu dibersihkan daerah sekitarnya terus apakah kalau misalkan ada bleeding ada darah ya dibersihkan dulu atau misalkan masih mengalir ya di berhentikan dulu seperti itu terus kalau misalkan kasus yang reposisi itu itu sebenarnya prognosanya ada baik dan ada buruk prognosa itu pandangan ke depan pandangan ke depan setelah diluruskan nah kalau misalkan itu harus adanya kontrol ya kontrol perawatan setelah dilakukan reposisi atau mengembalikan posisi giginya nah perawatan-perawatan itu tergantung nih bisa bedah atau non-bedah nah jangan mikir macam-macam dulu nah kita pikir yang non-bedah dulu aja apabila gigi yang setelah direposisi nanti sekitar kontrol seminggu lagi setelah dilakukan reposisi itu pasti akan dilakukan roncen panoramik apabila roncen panoramiknya tidak dilakukan di awal ya karena untuk melihat akar giginya itu patah atau enggak atau terjadi fraktur atau enggak dan di bagian-bagian tulangnya ya tulang yang terdesak itu ada retakan-retakan enggak kalau misalkan ke depannya atau setelah kontrol satu minggu pertama itu tidak ada masalah dan gigi itu akan kuat lagi nantinya karena sudah difiksasi pastinya pada saat reposisi mengembalikan bagian yang masuk terdalam itu sejajar lagi dengan gigi sampingnya gigi tetangganya itu pastinya akan difiksasi nah setelah difiksasi nanti dia kuat sendiri kok apalagi masih umur muda ya mungkin ya katakanlah di umur anak-anak umur anak-anak itu di bawah 14 tahun kalau misalkan dokter gigi ya mungkin dokter umum mengartikan umur anak-anak menjadi dewasa itu umur 17 tahun kalau misalkan 14 tahun ke bawah itu masih anak-anak tapi dilihat itu gigi permanen atau gigi susu karena kalau misalkan gigi permanen tumbuhnya untuk gigi atas di usia 7 tahun 6,5 tahun juga ada tergantung laki-laki atau perempuan nah seperti itulah untuk tindakan yang dilakukan reposisi pada gigi yang intrusi atau masuk ke dalam oke ibu sekarang untuk kasus yang atas itu sudah saya jawab ya itu namanya intrusi dan solusinya bisa direposisi langsung apabila tidak lebih 1x24 jam nah itu lalu di splinting lalu kuat lagi dan ada pertanyaan lagi mungkin seperti ini dong kalau misalkan setelah terjadinya traumatik atau terbenturan atau jatuh nah itu tidak dilakukan pemeriksaan langsung oleh dokter gigi saya diamkan saja dan sekarang mungkin sudah 3 hari atau 4 hari dan kondisi gigi itu itu bagaimana nah jawabannya adalah kalau menurut saya tetap di ronsen apabila hasil ronsen itu bagus ya mungkin nanti ada tindakan tindakan tertentu bisa ditarik atau enggak atau bisa direposisi atau enggak dokter gigi yang tahu pada saat pembacaan setelah adanya hasil ronsen panoramik gigi anak ibu itu oke untuk kasus gigi bawah yang hilang kasus gigi bawah yang hilang itu namanya avulsi nah kalau misalkan kasus gigi bawah yang hilang itu bisa terjadi memang karena adanya benturan yang sering terjadilah pada anak-anak biasa anak-anak main atau main sepeda atau bermain dengan temannya nah giginya lepas akibat terjadi benturan keras oke nah ini yang dinamakan avulsi avulsi itu merupakan terlepasnya gigi secara utuh ya utuh berarti dari makota sampai akarnya dari soket giginya karena yang tadi ya disebabkan avulsi ini terbanyak karena kebentur atau jatuh kecelakaan lalu lintas dan memang akibat karena traumatik pada mungkin kasus-kasus yang saat bermain dengan anak-anak terjadinya secara tidak sengaja kepukul atau terjadinya pemukulan pada gigi tersebut ya mungkin saya nggak tahu case-nya apa tiba-tiba avulsi itu terjadi gigi atau giginya lepas nah ibu karisma ini disini menjelaskan bahwa gigi lepasan itu sudah berusaha dicari tetapi atau namun gigi tersebut hilang nggak tahu kemana ya nah kalau misalkan kalau misalkan gigi tersebut itu ketemu nah itu ada titik terang kenapa kalau misalkan ketemu itu bisa dimasukkan lagi oleh dokter gigi tapi tapi kalau misalkan tidak sebenarnya ada titik terang juga jangan panik ya memang harus dipasangkan gigi palsu kenapa karena kalau misalkan gigi permanen muda itu sudah tidak akan tumbuh lagi kalau yang bawah mulai dari 6 tahun ibu ya 6 tahun ya biasanya 6 6 tahun 6 setengah tahun sampai 7 tahun nah kalau misalkan ini udah hilang berarti memang digandingkan gigi palsu segera kenapa karena masih ada pertumbuhan gigi bercampur nih nanti kalau misalkan tidak dipasang space atau bekas avulsi gitu ya avulsi gigi yang lepas itu nanti akan ketutup gigi sebelahnya yang menjadikan giginya tidak beraturan ya harus dipasangkan gigi palsu setelah sembuh tapi ibu setelah sembuh luka bekas avulsinya terus ini kalau misalkan ketemu giginya kalau misalkan ketemu itu gimana sih prosedur untuk memasakkan lagi nya nih singkat cerita kalau kejadian avulsi itu paling tinggi berada di usia 7 sampai 9 tahun dan dengan gigi yang paling banyak mengalami avulsi adalah gigi anterior maksila anterior maksila berarti gigi depan maksila itu atas gigi depan bagian atas atau rahang atas ya nah itu meskipun prevalensi avulsi cukup rendah berkisar antara 0,3 sampai 3% dari seluruh trauma dental namun avulsi gigi sering menimbulkan masalah psikologis ya misalkan malu atau apa ya karena tidak akan tumbuh lagi misalkan jadi mungkin yang ditakutkan orang tua jadi bahan bullying atau apa amit-amit itu untuk seperti itu jadi memang mengganggu estetika seperti itu ya jadi dengan perawatan replantasi dari gigi avulsi itu adalah langkah utama langkah penting kalau misalkan giginya ketemu nih bu nah supaya mengembalikan fungsi estetiknya lagi nah ini bagi teman-teman ibu bapak yang lain kalau misalkan terjadinya seperti itu segera dicari giginya nah terus diambil giginya tapi hati-hati jangan megang akar giginya peganglah dari mahkota giginya dan itu jangan dibersihkan jangan dibersihkan langkah pertama adalah lakukan masukkan ke dalam di bawah lidah oke atau di kulung oke terus segera langsung ke dokter gigi kurang dari 1 jam loh atau 60 menit kalau misalkan gak sempat kayak gitu ya usahakan cari air susu air susu gigi itu masukin masukin ke air susu terus langsung kalau memang harus dibersihkan jangan digosok air mengalir giginya dipegang ya mahkotanya terus di bagian air mengalirnya itu biar airnya aja yang mengalir dengan digosok-gosok akar giginya karena akan merusak dari epitel-epitel di bagian akar giginya tersebut nah ini adalah tantangan dalam perawatan gigi akuls ya adalah untuk mempertahankan vitalitas dari sel-sel ligamen periodontalnya dari akar giginya ya jadi ada sel-sel epitel itu yang nantinya berkaitan lagi atau nyambung lagi lah dengan tulang periodontalnya atau tulang rahangnya karena prognosis pandangan ya kalau prognosis pandangan setelah dirawat karena prognosis dari replantasi bergantung pada viabilitas dan vitalitas sel ligamen periodontal tersebut jadi maksud saya tadi jangan digosok-gosok kalau emang dicuci akar giginya hati-hati ya biasanya tuh kotor karena aspal atau kotor karena memang debu-debu ya memang giginya itu gak tau kemana mencelat kemana gitu ya nah itu harus dibersihkan tapi kalau memang dibutuhkan untuk dibersihkan ya akar giginya jangan sampai digosok nah kenapa? karena untuk menghindari itu tadi jadi nantinya tuh gak maksimal untuk menyatukan sel-sel dari ligamen periodontal tersebut terus direndam ke media fisiologis ya seperti susu saliva atau salin air salin tuh seperti air infusan lah seperti itu ya sebelum perawatan oleh dokter gigi dilakukan gigi itu tidak boleh kurang lebih dari 60 menit nah segera langsung ke dokter gigi nah baru bisa nanti dimasukkan lagi set gitu kan replatansi avulsi atau treatment untuk gigi avulsi apabila ketemu jangan panik nanti dokter giginya akan memasukkan lagi sakit dong dokter tenang nanti dokter gigi punya cara mungkin harus di anestesia harus apa pastinya kalian harus ke dokter gigi dulu deh yang penting selamatin giginya itu dulu terus gigi avulsi tadi tidak boleh sampai kering hati-hati makanya itu direndam ke dalam air susu air salin ya air impusan atau masukkan di dalam bawah lidah atau di kulum oke terus sebenarnya fase ini merupakan fase krusial ya kenapa untuk mendapatkan hasil replantasi yang baik karena tanpa media penyimpanan yang baik maka sel-sel parodental akan mengalami nekrotik sehingga proses replantasi tidak berhasil jadi gini kalau misalkan kita tidak tahu mengetahuin apalagi gigi itu digosok dicucinya atau memang asal-asalan dibawahnya itu pas kering terus ke dokter gigi itu tidak bisa lagi kalau memang dipasang nanti giginya itu lama-kelamaan akan menghitam dan memang tidak menyatu nantinya justru akan menjadikan bengkak makanya ini yang nonton video ini bismillah jadi manfaat jadilah jauh lebih baik bisa untuk menolong orang menolong saudara atau kita sedang di jalan kita menolong pada kasus-kasus gigi yang avulsif tersebut ya semoga bermanfaat nah makanya video ini saya bikinkan supaya kita semua tahu proses untuk sebelum menjalankan penanganan avulsi sebelum menjalankan penanganan yang intrusi tadi yang giginya masuk ke dalam itu kita harus mengetahui dasar-dasarnya yang sebelum orang tahu kita harus tahu duluan nah pastinya video ini bermanfaat dari itu saya buat ya justru pertanyaan dari ibu karisma ini sangat membantu buat semuanya oke untuk selanjutnya silakan yang belum memahamin untuk penjelasan dari saya isi lagi di kolom komentar saya senantiasa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan baik saya bikinkan video yang langsung seperti ini atau memang saya jawab langsung di kolom komentar nah maka dari itu subscribe video saya dukung channel ini semoga bermanfaat buat kalian semua dan pastinya nyalakan loncengnya nih nyalakan loncengnya di klik loncengnya tombol loncengnya supaya apa supaya notifikasi terbaru dari saya ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang diisi di kolom komentar dan saya jawab lewat video seperti ini bisa langsung ketahuan gitu bisa langsung ada notifikasi dan kalian jadi orang pertama kali aja itu pertanyaan kalian yang saya bikinkan videonya oke sekarang sepertinya udah malam dan saya harus istirahat terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa share video ini karena bermanfaat buat orang banyak terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam dokter Gigi Wawan Sumantri salam sehat Gigi Kuan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati